Intro Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Musyawarah Kerja Wilayah atau Mukerwil yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyur Samarinda pada hari Sabtu 21 Mei 2022 Agenda Mukerwil IWSS Kaltim kali ini dihadiri sekitar 100 pengurus IWSS yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota sekalimantan timur Melalui Mukerwil tersebut bertujuan untuk membuat referensi dan program kerja yang nantinya menjadi kesepakatan bersama secara internal IWSS di Kalimantan Timur Keterlibatan wanita-wanita tangguh IWSS adalah wujud peran serta sebagai wanita perantau asal Sulawesi Selatan yang selama ini sudah banyak berkiprah dan berkarya di bumi etam Kalimantan Timur Seperti yang diungkapkan Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Kaltim, Dr. Haja Fadilah Manteruna bahwa wanita harus menunjukkan eksistensinya sebagai wanita tangguh yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kaltim dan Ibu Kota Negara Nusantara Tentunya program-program ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme wanita untuk meningkatkan kinerja-kinerja perempuan jadi kita harus juga memikirkan bahwa perempuan bisa seperti ini agar supaya ke depan, karena IWSS ke depan itu tidak akan jadi penonton di ikatan KN ini, Ibu Kota Negara ini karena kita tahu bahwa Kalimantan Timur 2024 mau tidak mau suka, tidak suka, sudah pindah di Bukota Negara kita nanti di Bukota Negara loh jadi seperti Jakarta, sekarang bukan Jakarta lagi, daerah nanti kita lagi di Bukota Negara nah, orang-orang di dalam Bukota Negara ini harus bisa perempuan juga harus bisa, jangan mau ketinggalan harus profesional nah, di situ nanti akan program-program itu atau peningkatan-peningkatan kualitas daripada perempuan-perempuan ini lanjut kemudian, Ketua IWSS Kaltim juga berharap hasil dari musyawarah kerja wilayah ini bisa menjadi instrumen dalam meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas dan profesional ya, harapan saya dengan bermusyawarah ini namanya saya musyawarah dan apapun dihasilkan nanti itu sepakat-sepakat kita bersama 10 kabupaten kota bersepakat bahwa inilah program-program yang akan dijalankan tidak ada yang bertanya, kok bisa ada program begitu? saya tidak tahu semua harus tahu dan semua harus memiliki program ini akan di-breakdown nanti lagi ke kabupaten kota nah, inilah programnya wilayah nanti akan di-adopt nah, akan di-breakdown nanti di kabupaten kota apa yang saya bisa menghilangkan tidak keluar dari koridor ya, jadi mudah-mudahan setelah ini mudah-mudahan tiap tahun kita bisa ya, apa yang sudah dikerjakan tahun ini tahun depan kita bikin lagi program yang mesti tertinggalan seperti itu ya sampai 5 tahun ya ke pemimpinan kita dan ini merupakan keteladanan pada organisasi-organisasi atau organisasi yang IWS akan datang kita akan memberikan contoh bahwa begini dah berorganisasi kita harus bermusyawarah dalam kerja dari Hotel Bumi Senyur Samarinda acara musyawarah kerja wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWS SKALTIM Tim GATV M. Rusli melaporkan M. Rusli melaporkan